Intro Sehubungan dengan telah disahkannya oleh pemerintah, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Dunia Usaha, Tech Center Universitas Gunadharma menyelenggarakan webinar nasional dengan tema Dampak Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Dunia Usaha. Guna ikut membantu pemerintah dalam upaya memperkuat herd immunity atau kegembaran bersama di masyarakat Dalam melawan virus COVID-19, Universitas Gunadharma bersama LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta melakukan penyuntikan vaksin ketiga atau booster di lingkungan Civitas Akademika Universitas Gunadharma. Halo pemirsa IGTV, saya Norma Tanwar dan saya Pipit Fitriah. Salam jumpa di Info Kampus di episode ke-140. Ya, Info Kampus akan menyajikan informasi aktual dari berbagai kegiatan di Kampus Universitas Gunadharma. Yang tentunya kami rangpung dari Kampus Depok, Kampus Kalimalang, Kampus Capung, Kampus Karawaci, dan Kampus Cengkaring Universitas Gunadharma. Info Kampus aktual seputar Kampus Universitas Gunadharma. Pemirsa IGTV, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi Dunia Usaha pada 29 Oktober 2021. Ya, Undang-Undang yang berupaya untuk mendorong agar para pengusaha semakin tertib membayar pajak ini dibahas dalam webinar nasional yang disenggarakan oleh Gunadharma Tax Center 19 Januari 2022. Webinar tersebut berjudul Dampak Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Bagi Dunia Usaha. Berikut cuplikan acaranya. Jadi memang kalau kita berbicara tentang Undang-Undang HPP, ini memang kalau boleh kami mau menarik sedikit ke belakang. Seperti tadi Pak Darussalam sampaikan bahwa ini sebetulnya memang ada sejarahnya. Tidak serta-merta begitu saja muncul ya. Tapi kalau kita mau tarik ke belakang, sebetulnya kita melihat seperti apa sih pandangan pengusaha atau hubungan pengusaha dengan Fiskus ya beberapa tahun terakhir. Mungkin kita bisa lihat ini dimulai yang tonggak bersejarahnya adalah pada saat tahun 2016 diluncurkannya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau yang kita kenal dengan Teksan Lesti. Nah sejak saat itu adalah merupakan suatu tonggak bersejarah ya yang membuka suatu lembaran baru hubungan antara wajib pajak ataupun pengusaha dengan Fiskus atau aparat pajak pemerintah. Mengapa demikian? Karena disitulah yang tadinya ada berupa harta-harta yang mungkin tidak masuk ke dalam laporan, dalam SPT, karena satu dan lain hal bisa juga mungkin karena kekurang kepatuhan atau juga mungkin karena ketidaktahuan. Nah tidak masuk dalam sistem, pemerintah memberikan insentif, memberikan jalan keluar sehingga bisa berpartisipasi. Kita melihat partisipasinya cukup besar, kurang lebih 4.000 sekian triliun aset yang diungkapkan dalam pengampunan pajak dan juga memang kalau dilihat ya cukup banyak walaupun belum semuanya wajib pajak, hampir 1 juta wajib pajak yang ikut. Lalu dari situ setelah dimulai tonggak bersejarah itu, kalau dunia usaha kita melihat sudah mulai timbul kesadaran, timbul kesadaran kepatuhan perpajakan yang tadinya tidak mungkin begitu care dengan perpajakan tapi sejak ikut teks amnesti mulai menyadari bahwa oh ada kewajiban perpajakan nih yang harus kita penuhi, yang harus kita patuhi. Nah itu suatu titik yang, titik tolak yang menurut kami sangat baik. Nah dalam perjalanannya tahun 2016, tahun 2017, lalu kita masuk ke tahun 2018, 2019, di situ di mana terjadi dunia itu terjadi perang dagang. Kalau kita masih ingat waktu itu pemerintahan Amerika di bawah Presiden Trump itu melakukan perang dagang dengan berbagai mitra dagangnya, termasuk Cina ataupun negara-negara lain di Uni Eropa dan sebagainya. itu menimbulkan suatu gejolak ya, gejolak percaturan global, gejolak mengenai bagaimana dilakukannya perdagangan, yang pada akhirnya juga memicu eksodus, eksodus dari pelaku usaha, tidak hanya di, kita berbicara ini skala global ya, pelaku usaha yang tadi misalnya berposisi di negara tertentu, mereka pindah karena perang dagang tersebut. Nah saat itulah Indonesia juga mulai berpikir, bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan tersebut, bagaimana kita bisa menarik investor-investor itu masuk ke dalam Indonesia. Nah salah satunya memang saat itu instrumen yang digunakan adalah menarik juga menggunakan insentif perpajakan. Perlu digarisbawahi tidak hanya Indonesia yang melakukan hal tersebut, memang saat itu trennya adalah race to the bottom, perpajakan-perpajakan seluruh dunia race to the bottom, nah oleh karena itu memang Indonesia mencoba berpartisipasi. Nah sedang mempersiapkan, waktu itu juga sudah ada wacana mempersiapkan Omnibus, dan di nyana pandemi ini datang. Pandemi ini datang, pandemi ini merubah kehidupan seluruh-seluruh beluk masyarakat, termasuk juga dunia usaha. Mungkin hanya sedikit dari kita yang telah hidup, yang hidup sampai dengan saat ini, yang pernah mengalami seperti pandemi ini. Kalau kita mempelajari sejarah, sebetulnya pandemi bukan hal baru. Kalau kita melihat di awal tahun 1900-an, ada Spanish flu dan sebagainya, makanya kita mengenal istilah history repeats itself. Nah inilah sebetulnya yang terjadi saat ini, tidak hanya Indonesia, semua dunia, negara juga agak kelimpungan, agak kelimpungan menjalanginya. Syukurlah sampai dengan saat ini, sudah kita mulai ada titik perang. Walaupun saat ini memang kita sedang dibayang-bayangi lagi oleh Omikron. Setelah itu, memang pada saat tahun 2020 itu, sejarahnya itu pemerintah mencoba merespons. Pemerintah mencoba merespons, saat itu juga berdiskusi, meminta masukan dari dunia usaha, bahwa bagaimana pemulihan ekonomi ini perlu dilakukan. Karena pandemi tadi telah menyentak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara, termasuk dunia usaha, perekonomian. Nah, oleh karena itulah, maka pemerintah juga mengambil inisiatif, timbulah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di tahun 2021. Masih dalam rangkaian acara yang sama, Universitas Gunda Dharma yang merupakan salah satu universitas yang memiliki keunggulan dalam dunia teknologi informasi memberikan sumbang sinya bagi masyarakat dalam peningkatan pengetahuan perpajakan bagi masyarakat dengan meluncurkan aplikasi MEDUTEX. Iya, betul sekali. Peluncuran aplikasi ini dilakukan langsung oleh Rektor Universitas Gunda Dharma, Prof. Dr. Aesmar Giyanti SEMM, di Auditorium Kampus F8 Universitas Gunda Dharma, 19 Januari 2022. 3, 2, 1. Mengucapkan selamat kepada Tech Center Taskuna Dharma yang telah bersema launching aplikasi MEDUTEX. Hai, selamat datang di aplikasi MEDUTEX. MEDUTEX merupakan aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk membantu agar masyarakat kampus memiliki kesadaran pajak yang disampaikan melalui proses pembelajaran. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang dikemas agar mahasiswa dapat belajar secara mandiri melalui aplikasi MEDUTEX. Ada 4 fitur utama dalam MEDUTEX. Fitur pertama adalah pemahaman pajak secara umum. Fitur kedua adalah pengajaran inklusi pajak yang terdiri dari RPS, buku, modul, video, dan soal-soal latihan. Fitur ketiga adalah kuis pajak. Dan tidak kalah menarik adanya fitur komik pajak sebagai media pembelajaran pajak yang akan terus terupdate secara berkala. Program ini dibentuk atas kerjasama Tech Center Universitas Guna Dharma dengan Direkturat Jenderal Pajak dan DDTC. Buat kamu yang penasaran apa saja isi aplikasi ini, kamu bisa langsung download di Play Store device Android kamu. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa sekali ini karya dari Tech Center Universitas Guna Dharma yang telah melaunching aplikasi MEDUTEX. Semoga pastinya berguna untuk membangun negeri, yaitu Indonesia. Baik, para hadirnya yang berbahagia. Selanjutnya, kita akan meningkat kepada agenda berikutnya, yaitu pengubuhan relawan pajak Tech Center Universitas Guna Dharma. Tech Center Universitas Guna Dharma yang diresmikan pada tanggal 19 Januari 2016 merupakan wujud nyata pengamalan tridharma perguruan tinggi Universitas Guna Dharma, yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu program rutin dari Tech Center Universitas Guna Dharma adalah program relawan pajak yang merupakan kerjasama antara Universitas Guna Dharma dengan Kanwil DJP Jawa Barat III yang telah dijalin sejak tahun 2016. Baik, pemirsa, Info Kampus akan segera kembali dengan informasi tentang pelaksanaan booster vaksinasi COVID-19 yang dilakukan Universitas Guna Dharma bersama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta. Pemirsa GTV peningkatan kasus COVID-19 dengan varian baru mendorong pemerintah untuk mengambil langkah cepat dan bijak guna memutus penyebaran virus di Indonesia dengan memberikan vaksin booster. Ya, Universitas Guna Dharma bersama dengan LL Dikti Wilayah 3 DKI Jakarta melaksanakan penyuntikan vaksin booster COVID-19 di kantor LL Dikti Wilayah 3 pada tanggal 25 hingga 29 Januari 2022. Berikut kita ikuti penunturan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi Universitas Guna Dharma Aswar Kurnia Enfram terkait dengan vaksin booster COVID-19. Jenis vaksin ada yang seumur hidup, kemudian ada juga yang sementara. Jadi memang ada beberapa vaksin. Nah, vaksin corona ini memang, karena memang seperti yang disampaikan, dibuat dengan terburu-buru, kemudian, bukan terburu-buru, karena darurat ya. Darurat, betul. Jadi memang kajiannya belum cukup banyak ya. Jadi yang penting dalam kondisi darurat itu dapat digunakan. Jadi memang ternyata setelah diteliti oleh Komisi Imunisasi, bahwa ini bertahan sampai 6 bulan, ya seperti itu. Jadi memang harus segera diberikan lagi, karena memang setelah 6 bulan, itu antibody-nya akan menurun. Kemudian apabila terinfeksi oleh virus, itu kemungkinan bisa terkena seperti itu. Tidak seperti vaksin yang lain yang dia diberikan seumur hidup. Jadi memang harus diberikan booster. Nah, booster ini memang ditujukan untuk meningkatkan sistem imun yang sudah turun kembali, seperti itu. Jadi, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah vaksin tersebut dirangsang kembali, eh, sorry, imun kita itu dirangsang kembali oleh vaksin booster. Kemudian nanti akan meningkatkan sistem imun kita, seperti itu. Lalu, bagaimana pemberian dosis vaksin booster yang efektif menurut surat edaran pemerintah? Berikut kita ikuti penjelasan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi Universitas Gunadharma, Prof. Dr. Arini Setiawati. Kita seluruhnya itu sudah 176 juta yang mendapat vaksinasi dosis pertama. Dan sudah 120 juta kemarin malam. 120 juta yang sudah mendapat vaksinasi kedua. Jadi, untuk mendapatkan booster ini harus selesai dua vaksinasi dengan interval paling sedikit enam bulan. Nah, sekarang untuk misalnya, yang kita, rakyat Indonesia ini paling banyak dapat Sinovac. Yang kedua adalah AstraZeneca dan yang ketiga Pfizer. Kemudian yang primernya Madonna itu saya kira sedikit sekali. Jadi, kalau awalnya primernya itu Sinovac, kita bisa mendapat booster Pfizer setelah dosis. Kalau misalnya primernya Sinovac, kita mau dapat booster AstraZeneca juga setelah dosis. Tapi untuk mendapatkan vaksin Moderna, sampai saat ini baru full dose. Kita memang ingin minta Moderna setelah dosis, tapi itu perlu penelitian terpedali. Sekarang yang primernya itu AstraZeneca, dapat Pfizer setelah dosis sebagai booster. Dan Moderna juga setelah dosis sebagai booster. Kemudian kalau primernya itu Pfizer, kita dapat AstraZeneca setelah dosis. Oh, sorry. Kalau awalnya Pfizer ya, awalnya Pfizer itu Moderna setelah dosis memang. Tetapi kalau AstraZeneca harus full dose sebagai booster. Kemudian, ya itu yang homolog itu semuanya full dose, kecuali Moderna bisa setelah dosis. Tadi yang saya ceritakan heterolog, Sinovac heterolog, kemudian ASEP heterolog, dan Pfizer heterolog. Itu tadi yang saya sebutkan. Jadi, hanya yang sebetulnya booster itu bisa setelah dosis, kecuali untuk yang Pfizer. Pfizer sebagai primer. Kemudian, kalau Moderna memang setelah dosis, tapi kalau dapat AstraZeneca harus full dose. Ya, itu saya kira sudah seburuknya. Ya, baik. Mungkin Pak Sir bisa menanggapi, Prof. Pak? Baik, ya betul. Apa yang disampaikan oleh Prof. Rini, bahwa memang untuk vaksin yang homolog itu memang bagusnya harus diberikan satu dos, dos, ya full dose. Sedangkan untuk yang heterolog itu diberikan setengah dosa. Seperti yang kita lihat di sini, bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan antara homolog dengan heterolog. Untuk yang apabila masyarakat sudah mendapatkan vaksin yang Sinovac, vaksin primernya untuk yang dosis satu dengan dosis kedua Sinovac, maka nanti untuk yang boosternya, kalau misalkan diberikan Sinovac lagi, maka peningkatan mencapai 70 persen, ya seperti itu. Tetapi, harus full dose. Kalau misalkan diberikan yang boosternya AstraZeneca atau Pfizer, itu cukup setengah dosis saja, seperti itu. Jadi, peningkatan bisa mencapai 90-93 persen, ya seperti itu. Untuk yang Sinovac. Jadi, masyarakat yang telah mendapatkan Sinovac, ada tiga pilihan, bisa juga memberikan Sinovac juga, AstraZeneca atau Pfizer. Tapi memang untuk yang lebih bagus itu AstraZeneca atau Pfizer. Sedangkan untuk yang vaksin primernya AstraZeneca, itu dapat diberikan kembali AstraZeneca, maupun Pfizer dan juga Moderna, seperti itu. Peningkatan memang kalau untuk yang homolog, itu nggak terlalu besar, ya Pak Edi. Itu hanya tiga kali lipat saja. Sedangkan untuk yang heterolog, itu cukup tinggi 25-32 kali lipat dari vaksin sebelumnya, ya. Sedangkan untuk masyarakat mendapatkan Pfizer, itu dapat diberikan AstraZeneca, Pfizer juga, dengan Moderna, ya. Kemudian untuk yang Moderna, dapat diberikan Moderna juga, maupun Pfizer, ya. Jadi memang kita lihat di sini, ada kemiripan bahwa, ada pola bahwa vaksin heterolog, itu lebih efektif, daripada vaksin homolog, ya. Seperti yang kita lihat di gambar ini. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Prof. Arini. Baik, pemirsa Info Kampus akan serah kembali dengan informasi, tips aman selama penelajaran, tatap muka atau offline, yang mulai diterapkan di berbagai jenjang sekolah. Terima kasih telah menonton! Kemirsa UGTV mulai 24 Januari 2022, beberapa sekolah sudah mulai menerapkan pembelajaran tatap muka atau offline. Hal ini dilakukan mulai dari jenjang SD hingga SMA. Beberapa kampus juga sudah mulai menerapkan perkulihan secara offline. Ya, betul. Lalu bagaimana dan apa saja yang harus diperhatikan para siswa dan sekolah agar siswa tetap aman dan terhindar dari kemungkinan tertular virus COVID-19? Berikut laporan dari Lutvia dan Khoirul yang sempat mewancari beberapa mahasiswa terkait dengan masalah ini. Awal tahun 2021 ini, kita disambut dengan kabar baik bahwa sekolah dari jenjang SD sampai dengan SMA sudah bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Hal tersebut membuat munculnya statement apakah pergeruan tinggi akan ikut melakukan pembelajaran tatap muka? Bagaimana reaksi mahasiswa jika Universitas Gunadharma juga melakukan perkuliahan tatap muka? Perkenalkan, nama saya Rahmalian Darini dari kelas 2BA02. Kalau tentang perkuliahan offline, ditanya setuju atau tidak setujunya, mungkin saya kurang setuju karena pandemi COVID ini belum berakhir, apalagi khususnya di Indonesia. Apalagi ini muncul baru virus yaitu Omikron. Khususnya yang lagi, saya ini mahasiswa tingkat 2 dari awal masuk perkuliahan itu, saya tuh udah online. Kalau misalkan offline, mungkin bakal sedikit kaget ya. Karena paginya aja, kita cuma kayak buka Zoom, terus juga palingnya nyatet. Kalau misalkan offline gini kan, kayak kita harus bangun, mandi, segala aktivitasnya pasti lebih banyak. Perkenalkan, nama saya Rezky Alviana dari kelas 2BA02. Kalau persiapannya sih, sama aja ya, mungkin. Kita stok masker yang banyak, terus kita juga bawa hand sanitizer, terus jangan lupa juga buat bawa bekal, buat bawa bekal sendiri-sendiri dari rumah. Karena kita kan masih pandemi juga, jadi kita kurangin lah, nongkrong-nongkrong di luarnya. Gitu mungkin. Dari beberapa jawaban tersebut, kita bisa memprediksi bagaimana tanggapan mahasiswa mengenai kuliah offline. Yang terpenting, jika kuliah offline dimulai, kita semua harus tetap menjalankan protokol kesehatan agar terhindar dari virus COVID-19. Saya Lutfiah dan Hoirul, kembali ke studio. Pemirsa UTV baru-baru ini, empat mahasiswa Universitas Gunadharma terpilih dalam program University Innovation Fellow 2022 di University of Stanford, USA. Salah satunya adalah mahasiswi S1 Teknik Informatika, Dara Mulia. Berikut kita ikuti wawancaranya dalam sub-segmen Spotlight. Pemirsa UTV saat ini, saya sudah bersama dengan mahasiswa Universitas Gunadharma yang terpilih menjadi fellow di program University Innovation Fellow 2022 yang disenggalkan oleh Stanford University, yaitu daerah mulia dari program studi teknik informatika Universitas Gunadharma. Sekarang saya sudah terhubung dengan Kak Dera. Halo Kak Dera! Halo Rizky, siang. Kak Dera bagaimana nih perasaannya ketika tahu Kak Dera terpilih menjadi program University Innovation Fellow 2022 ini? Pastinya seneng banget sih, gak nyangka juga, soalnya ada banyak partisipan yang menurut aku tuh keren-keren juga. Cuman ya, alhamdulillah banget sih bisa kepilih, dan semoga aku bisa kasih impact yang gede buat UIF dan Gunadharma. Terus aku mau nanya nih Kak Dera untuk program University Innovation Fellow 2022 ini sebenarnya program apa ya kalau boleh aku tahu? Jadi program University Innovation Fellow atau UIF itu adalah program yang diselenggarakan oleh Stanford University yang bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa di seluruh dunia dari kampusnya masing-masing untuk menjadi agen perubahan. Jadi diharapkan dengan adanya program UIF ini, mahasiswa bisa menciptakan kesempatan belajar secara langsung dalam kegiatan entrepreneurship, kreatifity, dan juga design thinking. Hmm gitu, terus Kak Dera, lalu untuk ada syaratnya gak sih kalau misalkan untuk terpilih menjadi program UIF ini kayak seperti Kak Dera gitu? Gitu. Ada tentunya, aku ini dari Bangkit, mungkin kamu pernah dengar Bangkit itu adalah studi independen dari kampus Merdeka, dia kerjasama dengan Google, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Nah, untuk ke Bangkit sendiri itu ada tesnya, ada tes bahasa Inggris, ada tes matematika, dan programming. Nah, setelah ikut Bangkit selama lima bulan, ternyata untuk University Partner, itu ada 15, dan salah satunya adalah Universitas Guna Dharma. Bangkit itu menawarkan program UIF. Ayo kita belajar dari Stanford, di mana mereka mengembangkan SDM-SDM mereka, jadi yaudah aku coba dengan cara upload video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak Stanford ke platform namanya Tribu, itu aplikasi Android, dan habis itu aku jawab pertanyaan-pertanyaan itu, ternyata setelah diseleksi, aku terpilih untuk program UIF. Tadi kan katanya yang tadi udah dijelaskan program UIF ini kan entrepreneurship ya kan, berarti kan kaderan sebuah inovasi gitu lah. Nah, inovasi apa yang pengen kaderan, maksudnya, inovasi apa yang pengen kaderan ciptain gitu? Kalau aku nggak sendiri, aku ada sama tim aku, namanya tiga orang, namanya Ramadhani Al-Farizi, ada satu lagi Priscila Ruli, dan ada juga Dolphapagansi. Kita di sini sebagai tim dan akan menciptakan sebuah inovasi yang namanya kantin kolaborasi digital. Kenapa tuh tertarik memilih kantin digital itu? Ada alasannya gitu? Karena kalian pasti pernah kan di dalam hati bertanya-tanya, kenapa sih bundar nggak ada kantin gitu ya kan? Pasti aku juga pernah, aku juga berpikir dan teman-teman aku juga berpikir kenapa bundar nggak ada kantin. Nah, berangkat dari permasalahan simple itu, kita menyebarin questionnaire untuk hampir 300 mahasiswa guna Dharma yang mengisi. Dan mereka juga menyatakan, oh, kantin tuh sebenarnya penting banget loh. Sebenarnya kita tuh butuh kantin, kenapa sih guna Dharma nggak ada kantin? Nah, akhirnya kita coba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya dengan cara yang unik dan mengimplementasikan apa yang udah kita pelajarin dari UIF. dengan cara design thinking dan creativity. Oleh karena itu, kita buatlah sebuah kantin kolaborasi digital yang tujuannya bukan cuma buat mahasiswa aja. Tapi, kita harapkan dengan adanya kantin kolaborasi digital ini bisa meningkatkan daya jual dari UMKM-UMKM sekitar. Dan juga, kalian suka lihat kan mahasiswa yang masuk kelas terus dan nusang. Itu ada yang mau beli. Iya, nah, itu juga bisa dipakai. Kantin kolaborasi ini juga akan bisa dipakai untuk mahasiswa sebagai wadah untuk meningkatkan entrepreneurship. Gitu. menarik ya, ide-nya bagus banget sih. Oke, terima kasih Kak Dara atas waktunya ya. Terima kasih juga Rizky, nice to meet you. Semoga inovasi yang Kak Dara kembangin ini bisa menjadi motivasi juga ya buat mahasiswa masalah lainnya gitu. Benar, terima kasih. Nah, itu dia perbincangan saya dengan Kak Dara. Semoga perbincangan saya dengan Kak Dara dapat memotivasi pemisah UJ TV di rumah. Saya Rizky Ramadhan berserta dengan kru yang bertugas kembali ke studio. Baik Pemirsa, beri sudah Info Kampus untuk episode ke-140. Saya Nurmae Tanwar dan saya Pipit Fitriah beserta tim Info Kampus yang bertugas menyampaikan sampai jumpa pada Info Kampus episode ke-141 yang akan tayang Sabtu hingga Selasa yang akan datang. Dan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.